apakah pejabat tergoda dengan ekspresi wajah seperti ini oke guys, kembali lagi di channel FKR Project ya, jadi kali ini gue bakal nge-reaction si Clara siapa yang tidak kenal dengan Clara yaitu dia tiktoker sekarang kok gak muncul di FYP lagi ya dulu dia sering banget muncul di FYP itu tentang pengalaman dia ke... gak tau sih tentang apa tapi dia dulu sering muncul di FYP gue temen-temen yang kenal dengan Clara dia berasal dari Medan dan dia punya produk setau gue sih dia jualan all shop ya temen-temen tapi disini dia viral tentang berita itu kalian tau berita apa guys nah, jadi beritanya ini kayak gini pertama ada satu kasus yang dimana bersama Dr. Richard Lee Dr. Richard Lee ini sendiri kayak mensepil produk dia tidak BPOM dimana produk-produk kecantikan harusnya itu udah BPOM cuma kalau lo orang jualan online kan mau itu BPOM mau enggak itu masih bisa lolos oke, itu satu kedua, nah dia disini punya simpanan dari pejabat dia kayak bukan karena all shop-nya tetapi ada simpanan dari pejabat bisa jadi, bisa jadi yang kedua ini karena gini guys, ketika lo orang udah punya nama punya karir, yang nonton bukan satu dua dong jutaan dong, ya kan ribuan dong, ya kan pasti ada dong salah satu pejabat yang tertarik dengan dia menarik kan? ya, menarik gue juga sempat nyinkir kayak gitu oke, kita coba cari tau disini gue coba nyari tau dengan klarifikasinya juga jadi disini tidak satu sisi nge-reactionnya kalian minta dua sisi kan? nah, ini gue buat dua sisi ya dari sisi netizen, dari sisi dia oke, dan ini reaksi dan pendapat gue jadi, kalau gue ada salah kata, minta maaf dan buat teman-teman yang belum klik tombol subscribe silahkan di klik tombol subscribe guys karena subscribe itu gratis oke, langsung aja kita mulai ya teman-teman ini jadi berita yang viral ya ada di 2,6 kita tonton dulu ya viral selebgram asal Medan Clara Sinta dituding jadi simpanan pejabat pamer sukses di usia muda oh iya, bener banget Clara ini sering pamer banget sukses dia karena jualan all shopnya tapi bisa sih, bisa sih bisa juga ya iya, karena gue ngeliat resinya banyak juga guys karena gue nih pengikutnya dulu tapi sekarang udah nggak lagi sih wow, aku satu botol turun 6 kg kaki merapat, order lagi tunggu gajian wkwkwk anjay punya mobil wow, 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 wow ya, emang netizen ini selalu mencurigai kalau seseorang naik tapi nggak apa-apa, nggak risau lagi kita menceridiki ya teman-teman eh serius, pantesan rame di twitter tadi tuh menginspirasi sekali kamu kak yang namanya user ya selalu membuat komen yang ngakak gitu sisi gelap, independen dan alfart woman oh iya, dia punya alfart guys gila, Anissa ini pengikut sejati ya biasanya kalau rame di twitter itu valid eh, nggak juga weh nggak juga weh oke dan disini ada 1,8 kita nggak beresen yang sebelumnya CS di google jadi selingkuhan pejabat namun Kelara Sinta terseret oke Hal itu terbongkar dari cuitan Twitter bernama ASK Fresh yang menyebut CS memiliki hubungan terlarang dengan pejabat berkrisis inisial DA Nah ini jadi awal mulanya teman-teman yang belum tahu Sebenarnya karena dari Twitternya ASK Fresh yang menyebabkan ini viral Hubungan dia dengan atasan gue DA sudah lumayan lama Bahkan atasan gue punya HP lain buat chat sama si CS CS ini ya Cintia Sinta Ini curhatan tersebut Mereka beberapa kali check-in ke hotel Check-in ngapain tuh Gak mainin di Uno main Uno guys CS ini gak mikirin istri dan anak dari atasan gue ya Padahal gue sudah cek kalau si CS berstatus janda dan mempunyai anak lanjutnya CS juga belum membayar pajak semua aset yang dia punya Wow 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 Gak bayar pajak mobilnya lumayan mahal Masih pajaknya mahal Produk yang dia jual ternyata belum BPOM Jika dicek secara ingredient dia sosok orang buat ngelolosin itu semua Paparnya FYI Bos gue mempunyai posisi yang lumayan penting di Indonesia Makanya si CD mau jadi simpenan bos gue Buat bantu usahanya dari perluas koneksi tutup isi curhatan tersebut Jadi kayak gini guys Ini dia yang menyebabkan berita-berita Clara viral ya Nanti kita keklarifikasi dari Clara Iya kalbar juga error Kita sinyalnya tapi buka tiktok Anjay Ini komenan ini Error jadi rame Baru tadi liat acting ya Yang baru punya mobil merah Bukan sih iya Bener Kan kebongkar juga Aduh Kebongkar ya guys Nah jadi twitternya apa yang rame ini guys Twitter yang rame di 1,2 ini guys Kan ASK Versus Nah ini dia Ini dia guys Nah jadi tweetan dia rame Ini gue gak tau nih akun twitter ini isinya apa Apakah akun gosip atau akun apa Gue kurang tau guys Ngarik Warga twitter tau dia udah detailnya oleh dibaca btw gue selalu ada disamping bos Makanya gue tau kasihan banget Gue sampe minta tolong Ini buat mbak CS tolong stop cari validasi kekayaan semua ini bukan punya Wow Guys menurut kalian gimana guys Gue ada kayak berpikir sih Dia bisa sukses karena video tiktok tiktok dia rame Karena dan dia juga punya banyak fans Jadi ketika dia jualan itu pasti bakal laku Gue satu mikir kayak gitu Kedua yang dikatakan Twitter SK reverse ini Bener bisa jadi dia punya orang pejabat yang memperluas koneksi jualan dia Sehingga tinggi Tapi kok belum BPOM Oke kita cari tau BPOM nya dulu ya sebelum membahas itu Bisa jadi juga yang kedua ini dia persimpanan pejabat Tapi kita cari tau juga ya temen temen Nah siapa lagi kalau bukan dokter Richard Lee Ini ada di akun tiktoknya dokter Richard Lee Katanya udah laku 1 juta box Wow 1 juta box Jadi sebelum itu gue lupa menceritakan Kalau Clara Sinta ini dia jual obat-obatan diet ya 1 juta orang pake itu Oke kita dengerin ya pendapatnya Dari dokter Richard Lee Biasanya bakal ada yang mensepil nih Aduh saya pake itu gak cocok Biasanya kayak gitu ya Kita nonton ya Ini ada tiktoker terkenal banget 3,8 juta followers ya Saya pengen tanya nih ya Dia jualan produk Biuslim namanya Ini saya mau tanya ya Ini BPOM belum ya Ini pertanyaan Ini produknya nih Ini produknya nih Produk tercantik Tanyaan loh ya Ini pertanyaan ya Soalnya saya cari www.cek.bepom Gak ketemu nomor BPOM nya Dan juga saya pengen tanya mbak Antara produk yang mbaknya pegang Dan di instagramnya Kok beda Kok beda ya Dan dua-duanya nih Gak ketemu saya nomor BPOM nya Ini saya nanya ya mbak ya Soalnya nih ya Kita kan harus hati-hati Pake produk ya Apalagi kan ini kan dipromosikan oleh Influencer hebat ya Oleh influencer besar Nah kemarin BPOM baru saja Menarik banyak produk tradisional Yang tidak BPOM Kalian tau gak isinya apa Itu obat slimming juga Isinya itu sibutramin Dan itu ternyata berbahaya Dan sudah di ban oleh BPOM Produk slimming Efek samping dari seributamin Adalah jantung berdebar Sesak nafas Gelisah Halusinasi Gemetan Demam Mulut gari Sakit dada Konsentifasi Sakit kepala Pusing dan lainnya Kalau disakut pautin Dengan penjabat Bisa jadi guys Karena Karena dapetin produk-produk Kayak gini Ini harus punya channel sih Kalau harus nyetak banyak Yang ini punya channel dong Pastinya Mengandung si brutramin Itu bisa berbahaya Dan menyebabkan struk Gagal jantung Dan kerusakan otak Jadi Pake yang BPOM aja Mudah-mudahan Saya salah ketik nama Mungkin bisa diluruskan Dho oleh yang punya mereknya ya Ini retik Wow Retik kalau udah dari Dr. Richard Lee Udah valid dong Dipertanyakan Bukan Mengestitmen ya Ya menarik Udah paling bener Anggur merah Gol sama kawan-kawan hijau Oke next Gue gak tau itu obat apa ya Yang dia bilang Nah nemu komen Di FT nya Clara 5 hari Turun 4 kilo itu normal Atau gimana Hehehe Dari dulu sih Kenapa baru terungkap ya Ampun Langsung di ulti Bener banget Oke menarik kan Menarik kan guys Nah gue coba Ke tiktoknya Clara Ada Kalifikasi Ternyata Tidak ada ya Temen-temen Klarifikasinya Lovely Itu alangkah gampang Gampang ya Sih Oke Wow Kalau itu gue capek-capek olahraga Gue menin minum obat sih Yang awalnya pakai 97 kilo ke 88 Terun 2 kilo Makasih Kelara Wow Wow Ini obat sangat serem ya Kalau gitu orang-orang yang gendut-gendut disana Enggak pelu olahraga ya guys Hanya Butuh Minum obat saja Kasih komen-komennya liat ya Oh alah Ini gimana ceritanya kak Dari 97 Seburung 88 kilo Enggak kak Terakhir Apakah Bisa minum ini doang Tanpa olahraga Bebe turun kan Mila itu Sekitar itu satu konsep ya Mila Gue suka sekali Tapi kakaknya emang Muka-muka kakak Berjabat ya Oke Menarik 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 Terus Gue coba ke Instagramnya Temen-temen Nah ini Tapi kakaknya Emang manis sih Wow Wow Ini mobil barunya Ya temen-temen Wow Waduh Tidak murah dong Ini pastinya Aduh Bisa kaya Kayak gini ya Gila keren banget sih Kalau bener-bener hasil Usaha dari ini nih Enklaw world Keren sih Oke ya Nari Oke Next Kita tonton ya Videonya Wah disini dia Mengklarifikasi Temen-temen Di Instagram Pagi-pagi DM rame Berusaha Membunuh karakter Dan nama baik Yang sudah saya bangun Sekian nama Oke Dia merasa Dirinya Itu dibunuh Karakternya ya Sama berita-berita Yang tadi Muncul dari Twitter Berita yang meredar Tidak sesuai dengan Fakta dan keadaan Yang terjadi Oke Disini belum Ngebahas Bepong Berarti ya Sumber berita juga Tidak diketahui Jelas asalnya Tapi Saya sadar betul Apapun yang saya tulis Akan dianggap Sesuatu yang tidak Akan Membelahan diri Karena kembali lagi Ada pepatah Mengatakan Menada maling Mau ngapuk Sigma Tersebut Sudah cukup Kuat Dipegang Teguh Oleh masyarakat Luas Aduh Menyalahkan Masyarakat Itu ya guys Ini dingin sekali Loh guys Next Jadi dia kayak Tidak mau berkomen Tentang Video-video Firel ini Oke Disini dia tulis apa Tetapi tenang Menanggapi hal ini Saya masih tetap tenang Yang namanya media Gampang sekali Menggiring opini Apalagi Hot news Memang menjadi Santapan gurih Untuk dikonsumsi Yoi bos Iya sih Bener sih Netizen itu Selalu Wow Saya akan membiarkan Beberapa akun tersebut Menyebarkan berita Oke Dia biarkan Berarti akun yang Tadi salah satunya ya Tapi akun tadi Banyak loh guys Beritanya Tentang Clara Bener-bener Hingga sampai pada Timing yang tepat Sebagai warga negara Saya berhak Membela diri Saya bukan hanya Dengan omongan Pembalasan diri saja Tapi dengan bukti Akurat Sedari mana Sumber pendapatan Yang saya dapat Selama ini Hingga rumor Kedekatan saya Dengan seseorang Yang bahkan Saya tidak memiliki Hubungan apapun Jadi dia Masih membahas Hubungan Tentang Ade ya Menarik 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 Sadari dulu Saya sudah Diajarkan Tanggung jawab Oleh kedua Orang tua saya Sekarang Saya Menerap Akan Menerapkan Hal itu Kepada diri Saya sendiri Saya akan Pertanggung jawab Untuk Memulihkan Nama baik Yang sudah Dirusak oleh Beberapa Oknum Aku kira Akun lagi Yang tidak Bertanggung jawab Begitu juga Saya akan Meminta Pertanggung jawaban Terkait dengan Penyebaran Berita tersebut Oke Gimana guys Menurut kalian guys Dia Oke Dia disini Lebih Nyalahin ke Akun-akun ya Yang Nyebari Berita-berita Oh Tapi Kembali lagi Aku tidak bisa Mengkontrol Apa yang Dipikirkan Orang lain Terhadap aku Benar-benar Apalagi setelah Tersebar Hak dari Akun Twitter Yang tidak Bertanggung jawab Ditambah lagi Pihak tersebut Tidak bersedia Menyertakan Bukti atas Apa yang Diomongkan Dengan alasan Keselamatan diri Padahal Jelas Dengan penyebaran Berita itu Saya sudah termasuk Dalam tidak Pelanggaran Yang ada Di dalam Undang-undang Oke Dia disini Menyalakan Akun Twitter Terus BPO Itu gimana So Stand for Myself The clear Up Del Desformal Intinya Disini Permasalahan Sudah Selesai Dia Sepil Tapi Kakak Clara Itu Manis Sekali Teman-teman Coba kita Lihat Apakah Pejabat Tergoda Dengan Ekspesi Wajah Seperti Ini Teman-teman Wow 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 Aduh Mbak Itu Jaketnya Mbak Clara Jaketnya Bisa dipakai Nggak Simbabkan Saya jadi Salvo Mbak Mbak Aku tahu Kamu Mengalami Puber Ya Wow Oke Oke Ya Gimana guys Itulah Tentang Clara Jadi Klarifikasinya Gitu Dan Disini Kalau BPO Kayaknya Dia belum Klarifikasi Tentang BPO Dia masih Mengklarifikasi Tentang Twitter Yang Rame Wow Pantusan Dia tidak Buka Offline Store Kalau Dia Buka Offline Store Kena BPO BPO M Atau Enggak Atau Emang Udah Offline Tapi Gue Enggak Tau Gitu Guys Tau Dia Tau Gue Sih Dia Jualan Di Shop Kalau Offline Store Harus BPO Tau Tau Setelah Buka Buka Perusahaan Produk Kecantikan Lo Harus Izin Seperti Itu Oke Apakah Clara Ini Sosok Simpanan Kejabat Dengan Penampilan Yang Tadi Wow Kejabat Mana Tergoda Wow Kejabat Mana Yang Sangat Tergoda Dengan Kecantikan Dengan Tubuh Dia Wow Gue Tidak Ikut Ikutan Tulis Di Kolom Komentar Sekarang Gue Pengen Mendengar Pendapat Kalian Tadi Kan Kalian Udah Mendengar Pendapat Gue Guys Oke Langsung Aja Comment Di Bawah Sampai Ketemu Di Next Berita Fira Banyak Bye Bye Ketemu